Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Ustaz dan jamaah percikan iman sehat selalu dan husnul khatimah Amin, amin ya Rabbul Alam Izin bertanya, apa dalil keutamaan membaca dikir pagi dan petang? Dalilnya, Anda nanya dalil ya Dalilnya pertama ada di surat Qaf, ayat 39 Nah itu dalil, dalil doa pagi dan petang Wasabbih bihamdi rabbik, mahasucikan Allah Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Qobla tulo'i syams, sebelum matahari terbit Wa qobla'l gurub dan sebelum terbenam Ya, jadi dalil tentang zikir pagi, zikir soleh ini Ya, itu di surat Qaf, ayat 39 Anda bisa jaga lihat dalam surat Ar-Rum, ayat 17 Pasubhanallah, hina tamsun wa hina tusbihun Bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari Itu dalil juga, ya gitu Atau di dalam Al-Ahzab, ayat 42 Bertasbihlah kamu saat bukroh dan asil Bukroh itu pagi, asil itu sore Jadi kalau Anda bertanya Apa Ustadz dalil bahwa kita ini dianjurkan zikir pagi dan sore Itu ada di dalam Al-Quran Surat Qaf, ayat 39 Surat Rum, ayat 17 Surat Al-Ahzab, ayat 42 Ya, gitu Ada yang detil Zikir pagi itu Zikir pagi, ba'dah subuh boleh Ya, karena Di dalam surat Ar-Rum, ayat 17 tadi Fasubhanallah, hina tamsun wa hina tusbihun Bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada subuh Tusbihun subuh Ya kan, gitu Tapi bisa juga, ya Di waktu buha Wasabihuhu bukroh tau wa asila Bukroh, pagi dan sore Pagi itu ya di waktu buha, gitu Jadi Dalilnya umum, ya Wasabih bihamdi robbi Aqabla tulu isyams Wa qabla l'hurub Ya Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Sebelum matahari terbit Dan sebelum terbenam Nah, sebelum matahari terbit Ya kan Berarti Kayak sekarang ini Jadi Doa pagi itu Bisa ba'dah subuh Bisa waktu syuruh Ya Bisa waktu duha Itu Itu doa pagi Doa sore Dari ba'dah asar menjelang maghrib Wasabihuhu bukroh tau wa asila Hina tumsun wa hina tusbihun Qabla tulu isyamsi Wa qabla l'hurub Itu dalil-dalilnya Nah Doanya itu Ada yang simple Ada yang singkat Kalau anda waktunya singkat Ya cukup anda baca Asbahna Allahumma bika asbahna Wabika amsaina Wabika nahya Wabika namut Wa ilaikan nusyur Itu kalau anda Adat waktunya Ya kan gitu Allahumma bika asbahna Ya Allah Karena karuniamu Saya berada di waktu pagi Wabika amsaina Ya Allah Karena karuniamu Saya berada di waktu sore Wabika nahya Dan karnamu Kami hidup Wabika namut Dan karnamu Kami akan mati Wa ilaikan nusyur Dan kepada engkau Ya Allah Kami akan kembali Itu yang paling simple Itu yang paling simple Allahumma bika asbahna Wabika amsaina Wabika nahya Wabika namut Wa ilaikan nusyur Itu doa Zikir Pagi dan sore Yang paling simple Karena setiap orang Beda-beda Ayahmu sibuk Ayahmu santai Anda-anda Saya Kita semua yang sibuk Minimal Ba'da sholat subuh Allahumma bika asbahna Wa bika amsaina Wa bika nahya Wa bika namut Wa ilaikan nusyur Minimal Ba'da sholat duha Atau ba'da sholat asar Karena ini gabung nih doa ini Doa pagi dan sore gabung Allahumma bika asbahna Ya Allah Karnamu Saya berada di waktu pagi Karena Allah Kita semua ada di waktu pagi Karena Allah berkuasa Umur kita gak nyampe di pagi ini Wabika amsaina Dan karena engkau ya Allah Kami berada di waktu sore Wabika nahya Karena engkau ya Allah Kami hidup Wabika namut Karena engkau ya Allah Kami mati Wa ilaikan nusyur Ya Nah itu yang paling simple Ada juga yang agak panjang Asbahna wa asbahal mulkulillah Walhamdulillah La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Wa ala kulli syai'il qadir Dan seterusnya Nah Kalau yang lebih panjang lagi Anda sebelum baca Doa Pagi dan petang itu Anda baca ayat kursi dulu Ya Satu kali Allahul la ilaha illahu Alhayul qayyum Lata'fudhu Sinatu walanaum Lahumma fisama Sampai dengan Wahual aliyyul azim Satu kali Lalu Anda baca Kul huwallah Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallah Wahad Allahuswamad Tiga kali Setelah itu Anda baca Kul a'udhu birrobinat Kul a'udhu birrobinat Ya Tiga kali Kemudian setelah itu Anda baca Kul a'udhu birrobinat Setiga kali Baru setelah itu Anda membaca Doa pagi dan petang Itu kalau ingin agak rinci Ya Kalau ingin agak rinci Ayat kursi Kul huw Falak binas Kemudian doa Pagi dan petang Itu kalau mau rinci Doa pagi petangnya Macem-macem Ada yang panjang Ada yang pendek Tadi yang pendek Sudah saya sampaikan Tapi kalau Kalau setiap Saya bilang setiap orang Beda-beda ya Minimal Anda Mengatakan Minimal segitu Minimal segitu Kenapa? Karena ada perintah-perintah Yang saya tadi sampaikan Wasabi bihamdi robbika Qobla tulung isyam Siwa qobla lurub Surat Qaf Ayat 39 Maha sucikanlah Tuhanmu Sebelum Terbit matahari Dan sebelum terbenam Wasubhanallah Hinnatum suna Wahina tusbihun Ya Surat Arrum Ayat 17 Wasabihuhu Bukratawa asila Maha sucikan Tuhanmu Di waktu Pagi dan petang Surat Al-Ahzab Ayat 42 Itu dalil-dalil yang menunjukkan Tentang Doa Pagi dan petang Terima kasih kerana menonton covers Terima kasih kerana menonton